Oke, selamat datang kembali teman-teman di channel kita, yaitu channel MikirGaming. Dan kita kali ini merupakan eksperimen ya, untuk terhadap game-game lama lagi. Dan game yang kadang kita mainkan adalah game, ini dia, Bacnavox Odyssey ini konsolnya teman-teman. Jadi kita akan memainkan game di dalam konsol Bacnavox Odyssey. Jadi ini merupakan konsol pertama yang ada di muka bumi, yang dikomersialkan tentunya. Jadi merupakan hardware yang bisa memainkan video game, yang dibuat oleh Ralph Habir di Sanders Associates. Jadi untuk yang memimpinnya si Ralph itu, dengan tim kecilnya. Jadi ini, Bacnavox ini dirilis di Amerika Serikat pada tahun 1972. Dan dirilis di benua lainnya di tahun-tahun berikutnya. Jadi, Odyssey ini terdiri dari kotak coklat, kotak hitam, sama kotak putih, yang harus dikoneksikan ke televisi. Dan juga kita mendapatkan dua controller kotak ya, yang terhubung dengan kabel. Terus, Odyssey konsol juga, ini ya teman-teman ya. Sepaket juga dengan dice, dadu, lalu uang-uangan, dan juga board game-nya. Jadi ini nggak murni konsol, tapi ada tambahan juga gitu di dunia realnya. Jadi ini konsol terjual sebanyak 69.000 unit pada pembukaannya. Dan untuk keseluruhan terjual 350.000 unit gitu ya teman-teman ya. Singkatnya seperti itu. Dan game yang akan kita mainkan kali ini adalah game Table Tennis. Jadi ini dua player, menggunakan paddle. Nanti kalian lihat perbedaannya dengan game-game tennis yang pernah kita mainkan dari versi sebelumnya apa. Oke, biar nggak lama teman-teman, kita akan langsung uji coba ke emulatornya. Dan emulator yang akan kita pakai kali ini merupakan emulator dosbox. Nah ini dia dosbox. Lalu, dalam dosbox ini kita akan mengaktifkan lagi emulator Magnavox Odyssey-nya. Kita akan coba. Seperti ini teman-teman, kita akan tengahkan biar enak, biar lihat. Pertama kita mounting dulu ke foldernya. Kita taruh DC teman-teman. Odyssey emu. Odiemu ya. Odiemu. Oke, udah kita mount. Masuk kita ke directory-nya teman-teman. Directory C. Terus dir. Nah ini dia. Ada banyak. Pertama kita akan memainkan Table Tennis ya teman-teman. Tennis meja. Di kartis 1 ya. Jadi kita lagi di kartis 1 kan. Jadi MO. Jadi odiemu. Odiemu. Kita enter dulu. Nah ini dia. Ini untuk membuka emulatornya. Magnavox Odyssey emulator. Kita skip. Nah disini. Ini dibuat oleh Paul Robson dan Darcy Winter pada tahun 1999. Iya. Kita langsung aja untuk membuka game-nya. Itu odiemu card 1.mo1. Nah. Mo1 itu. Dia extension-nya teman-teman. Dari Magnavox Odyssey-nya. Oke. Seperti ini. Tampil aja teman-teman. Untuk menggerakkan. Maka. W sama Q ya. Untuk player 1. Sama. F. D sama E ya. D sama R link. F. Q sama. F untuk turun. E untuk naik. R untuk naik. D untuk turun. R untuk naik. W untuk maju. Q untuk mundur. Nah. Kalau untuk satunya lagi. U untuk atas. K untuk turun. U untuk mundur. Y untuk maju. Nah. Seperti itu teman-teman. Untuk gamenya. Untuk mengeluarkan service-an. Player 2 menggunakan N. Nah. Ini dia tuh. Ini di bawah. Service-an ya. Karena emang game ini. Bukan game yang sempurna teman-teman. Kita akan coba untuk. Bawah. Disoikan. Lalu. Ini juga di bawah. K. Oke. Kita coba service ya teman-teman ya. Service. Z. Nah. Ya. Dia bisa memantul ya teman-teman. Walaupun lucunya. Jadi game ini bisa. Maju dia teman-teman. Tuh. Bisa. Dia bisa. Bisa. Offset gitu. Bisa lewati net. Lucu sekali. Ya tuh. Teman-teman. Dua lagi. Oke. Oke. Kita service. Teman-teman. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk penampakannya. Game-nya. Dan kadang-kadang gak crash dia teman-teman. Jadi kita gak bisa ngapa-ngapain. Nah. Dia ada laca lagi. Kita coba service lagi. Service. Nice. Tuh. Ya. Memantul-mantul. Nah ya. Jadi seperti ini teman-teman untuk. Menampakan. Dable tennis. Guys. Fakta menariknya. Magna Fox pernah mengajukan tuntutan ke Atari. Terhadap gamenya yang dianggap. Ditiru oleh Atari. Game yang menurutnya ditiru itu Pong. Yang pernah kita mainkan. Itu terbit 1972. Jadi dianggap. Atari ini meniru. Dan karena Atari tidak mau. Membuang waktu dan tenaga berlebih. Akhirnya. Atari menerima gugatan itu. Dan membeli lisensinya juga. Satu miliar dolar. Berarti satu juta dolar. Pada masa itu. Jadi ini game revolusioner. Pertama kali. Dan harus nyambung ke TV juga. Satu paket sama TV. Jadi bukan melalui kabel dia. Dia di shoulder gitu. Ya. Jadi itu teman-teman. Untuk singkatnya. Terkait gameplay game ini. Masih banyak kekurangan tentu. Karena ini porting ya teman-teman ya. Dan sistemnya juga. Bukan langsung dari. Emulatornya. Tapi harus melalui. Doseboxnya. Mungkin gitu aja teman-teman. Untuk eksperimen kita pada kali ini. Dan terima kasih. Dadah. Tidak. Tidak. Tidak.